Intro Kabar duka datang lagi Dari dunia penerbangan Indonesia Pesawat Sriwijaya Air Rute Jakarta-Pontianak Dengan nomor penerbangan SJ182 Hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 Pukul 14 lewat 40 menit Waktu Indonesia Barat Berikut rangkuman kronologi jatuhnya Pesawat Boeing 737-500 Tersebut mulai dari Informasi hilang kontak hingga Terkonfirmasi jatuh di perairan kepelawan Seribu 14 lewat 36 menit Waktu Indonesia Barat Pesawat take off dari Bandara Soekarno-Hatta Pesawat mengangkut 62 orang Yang terdiri dari 12 awak kabin 40 penumpang dewasa 7 penumpang anak-anak Dan 3 bayi Pesawat seharusnya terbang Pukul 14 lewat 30 menit Waktu Indonesia Barat Namun harus ditunda Karena cuaca buruk Yang tak memungkinkan Pesawat tersebut lepas landas Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jawena Dalam konferensi pers Di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten 17 lewat 24 menit Waktu Indonesia Barat Informasi awal Pesawat hilang kontak Informasi awal Mengenai dugaan jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Diketahui Dari data Flightradar 24 Data Flightradar 24 Menunjukkan pesawat Boeing tersebut Berhenti di sekitar 11 mil laut Dari Bandara Soekarno-Hatta Atau di atas Kepulauan Seribu Pesawat sempat Melewati ketinggian 11 ribu kaki Tetapi tiba-tiba Kehilangan ketinggian Kecepatan pesawat Juga turun drastis 18 waktu Indonesia Barat Konfirmasi kebenaran Kabar jatuhnya pesawat Bupati Kepulauan Seribu Cunayadi Membenarkan pesawat Sriwijaya Air Rute Jakarta Puntianak Jatuh di sekitar Pulau Laki 18 lewat 20 menit Waktu Indonesia Barat Penemuan kabel Penemuan kabel di sekitar Lokasi jatuhnya pesawat Kepala Seksi Pemerintahan Dan Transit Kecematan Kepulauan Seribu Selatan Surahman Mengonfirmasi Temuan sejumlah Barang di sekitar Pulau Laki Dan Pulau Lanjang Kepulauan Seribu Barang-barang tersebut Diduga berasal Dari pesawat Sriwijaya Air Yang dikabarkan Hilang kontak Barang-barang Yang ditemukan Melayan itu Berupa potongan Pakaian Dan beberapa kabel 19 lewat 20 menit Waktu Indonesia Barat Deni A.L. Kerahkan kapal perang Dan Pasukan Katak 19 lewat 50 menit Waktu Indonesia Barat Konvensi Pers Basarnas 19 lewat 59 menit Waktu Indonesia Barat Konvensi Pers Menhub RI Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Mengonfirmasi Kebenaran informasi Mengenai jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Menurut Budi Pesawat tersebut Hilang kontak Bukul 14 lewat 40 menit Atau 4 menit Setelah lepas landas Dari Bandara Udara Soekarnohat Tatangrang 21 waktu Indonesia Barat Teni A.U. siagakan Helikopter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Untuk membantu Pencarian Pesawat Sriwijaya Air Penerbangan SJ-182 21 lewat 30 menit Waktu Indonesia Barat Kemenhub sediakan Hotline dan Poskop pengaduan Kemenhub Assisi Kemenhub Kommt Sub indo by broth3rmax